Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian G-CAM Nikita Sultan di Poco X3 NFC. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama. Di video ini saya bakal review ke kalian G-CAM untuk Poco X3 NFC. Dan G-CAM yang kali ini bakal kita review G-CAM Nikita Sultan versi 2 dengan base G-CAM 7.4. Sama seperti biasa, untuk filenya nanti ada 2 ya. File G-CAM Nikita Sultan versi 2 dan config untuk Poco X3 NFC. Kalau filenya udah siap, kalian langsung install aja seperti biasa. Setelah G-CAM-nya terinstall, kalian langsung buka G-CAM-nya. Selanjutnya kita bakal install config-nya. Kalian masuk di menu setting, scroll sampai bawah dan tab konfigurasi. Dari konfigurasi ini, kalian tab simpan dan tab lagi simpan. Langkah selanjutnya, kalian close G-CAM-nya dan masuk di file manager. Dari file manager-nya ini, kalian tinggal copy atau pindahkan file config yang tadi udah kalian siapkan ke folder config 7 yang ada di dalam folder G-CAM. Kalau udah, kalian masuk lagi di G-CAM dan dari G-CAM-nya. Seperti biasa, kalian tab 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya dan tab restore. Oke, G-CAM dan config-nya udah berhasil terinstall dan sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. G-CAM ini dibilang G-CAM Sultan karena size-nya yang besar, sekitar 500 MB-an lah. UI-nya sih masih sama aja dengan G-CAM base 7.4 lainnya. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, hampir sama aja dengan G-CAM Nikita versi 2. Di viewfinder-nya ini ada opsi lensa utama dan ultrawide. Terus di bagian kiri ini ada manual slider untuk lensa macronya. Quick setting-nya masih sama aja sih dengan G-CAM yang sebelum-sebelumnya udah pernah kita review. Mode portrait-nya juga sama aja. Dan untuk mode malamnya ini udah support AstroPoto. Udah ada pilihan AstroMax time-nya juga. Dan udah work di lensa ultrawide dan makro. Mode videonya udah support sampai Full HD 60fps dan 4K 30fps. Lensa ultrawide dan makronya juga udah work di Full HD dan 4K. Di bagian setting-nya ini masih sama aja ya dengan G-CAM Nikita versi 2 yang dulu udah pernah kita review juga di Poco X3 NFC. Di sini masih ada settingan umum seperti simpan lokasi, suara kamera, dan lain-lain. Di settingan lanjutannya ini masih ada Control HDR+. Terus di bawah ada model perangkat, kualitas JPG, exposure compensation, dan masih banyak lagi. Kalau kalian udah sering pake G-CAM Nikita, pasti kalian gak bakal rasa asing lagi sama settingannya ini. Karena dari versi lama sampai versi yang baru dengan base G-CAM 8 masih sama aja. Di sini masih ada lip patcher-nya juga dan lip patcher-nya ini udah bisa disetting manual di tiap-tiap lensanya. Nah, yang bikin size G-CAM ini besar ada di lip custom-nya ini. Biasanya di G-CAM Nikita versi standar, lip custom-nya cuma ada 3 aja. Tapi di G-CAM Nikita Sultan ini, pilihan lip custom-nya lebih banyak. Selain itu, di sini masih ada settingan HDR flash frames, dan juga resolusi foto. Untuk settingan videonya cuma ada stabilisasi video, stabilisasi optik video, dan bitrate. Untuk hasil fotonya sendiri, hampir sama aja sih dengan G-CAM Nikita versi 2, yang sebelumnya udah pernah kita review di Poco X3 NFC ini. Detailnya tetap dapat dan warnanya lebih keluar. Tapi sayangnya, di beberapa kondisi, hasil dari astro fotonya kadang sedikit over exposure. Selain itu, untuk ultrawide night side-nya masih noise. Tapi kalau untuk foto di cahaya yang cukup atau siang hari, hasil ultrawide-nya udah bagus banget. Untuk makro dan foto bokehnya sih udah gak ada masalah. Udah rapi banget lah. Kalau kalian pengen hasil yang sedikit lebih beda dari yang versi biasa, kalian tinggal pilih atau gonta-ganti lip custom-nya aja. Kalau disuruh milih mending yang mana, saya sih masih lebih pilih G-CAM Nikita versi 2 yang biasa dibanding yang Sultan ini. Karena bedanya gak banyak dan size G-CAM-nya lebih kecil. Jadi itu dia review G-CAM Nikita Sultan di Poco X3 NFC. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.